Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Madiun melaunching meja pemantau pemilu 2024. Hal itu sekaligus menandai dimulainya tahapan pemilu 2024 pada selasa 14 Juni 2024. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Kota Madiun Koko Heruburwoko terkait partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta mengawal tahapan pemilu 2024. Salah satunya sebagai pemantau pemilu untuk menciptakan pemilu yang aman, tertib dan lancar. Tugas pemantau pemilu 2024 mendatang semakin berat karena antara pemilu dan pemilihan akan diselenggarakan secara serentak pada tahun yang sama. Oleh sebab itu, Bawaslu menyediakan layanan bagi pemantau pemilu 2024. Koko mengakui kehadiran pemantau pemilu sangat dibutuhkan oleh Bawaslu demi terwujudnya pemilu dan pemilihan yang berkualitas dan berintegritas. Karena itu, ia berharap agar pemantau dapat mendaftarkan diri lebih cepat dari yang semestinya. Perkaitan kami siapkan di Bawaslu ini, termasuk salah satunya, walaupun ini tahapan dimulai di 14 Juni ini, tetapi memang tahapan awal Juni ini adalah berkaitan dengan penyusunan program, anggaran, dan pembuatan peraturan-peraturan KPU. Sehingga itu secara internal dilakukan oleh penyelenggara yang lain dalam hal ini KPU. Dan nanti kami akan mengawasi kerja KPU itu dimulai di bulan Juli. Karena di bulan Juli nanti sudah ada verifikasi peserta pemilu dalam hal ini partai politik. Juga nanti di Oktober itu juga ada daftar pemilih. Sehingga di situ perlu kita awasi. Sehingga secara prinsip nanti kita mulai on itu di bulan Juli. Senyampang ke depan masih ada waktu satu bulan, kita persiapkan SDM, juga pengetahuan-pengetahuan tentang regulasi-regulasi baru. Diketahui pemilihan presiden dan wakil presiden atau pilpres serta pemilihan legislatif atau pilek dilaksanakan 14 Februari 2024. Sementara pemutahan suara untuk pemilihan kepala daerah atau bilkada serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Chris Wanto, JTV, Madiun